Bismillahirrahmanirrahim Kesempatan pekan ini terbit dengan judul Islami Roj Dimensi Spiritual, Ideologi, dan Politik yakni nomor 282 edisi 26 Rojab 1444 Hijriah atau 17 Februari 2023 Masehi Komusulimin yang berbahagia Islami Roj adalah perjalanan yang Allah SWT berikan kepada Nabi SAW di tengah tahun Dukacita Ketika itu Allah SWT mewafatkan paman beliau Abu Talib dan istri beliau Khadijah binti Khwaylid Ruliaullahu'an Beliau juga mendapat penolakan kasar dari penuduk Taif Selain menjadi penyemangat kembali da'wah Nabi SAW Perjalanan Islami Roj ini juga berisi berbagai pelajaran penting yang menunjukkan berbagai dimensi kemuliaan Islam Komusulimin sekalian Para ulama sepakat bahwa Islami Roj adalah mujizat yang Allah SWT berikan kepada Rasulullah SAW Perjalanan yang membutuhkan waktu lebih dari satu bulan hanya ditempuh kurang dari semalam Allah SWT berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrojim Subhanalladhi asra bi'abdihi Laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa Ladhi barokna hawlahu linuriahu min ayatina Innahu huwas sami'ul basir Masjid Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepada dia sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami sungguh dia maha mendengar lagi maha mengetahui Quran Surat Al-Isra ayat 1 Nabi SAW juga dipertemukan dengan para Nabi dan Rasul yang terdahulu Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam AS Nabi Isa bin Maryam AS Nabi Yahya AS dan sebagainya Kemudian beliau diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengimami sholat para Nabi dan Rasul tersebut Dalam perjalanan Mi'raj Nabi SAW diperlihatkan oleh Rasulullah SAW beragam siksaan terhadap para penghuni neraka Beliau menyaksikan siksaan terhadap orang-orang yang rakus akan jabatan Siksaan terhadap para khatib atau penceramah yang menebar fitnah Siksaan terhadap para pezina Siksaan terhadap para pemakan riba dan sebagainya Selanjutnya beliau dinaikkan ke Sidratul Muntaha Di sana Allah SWT memberikan perintah sholat secara langsung kepada beliau Seluruhnya adalah dimensi spiritual Penguji keimanan kaum Muslim Apakah jika kabar dari Allah SWT dan Rasulnya yang di luar jangkauan akal manusia berbeda dengan kebiasaan dan melawan budaya Serta adat istiadat akan diterima ataukah ditolak Kala itu ada yang kembali murtad Karena merasa peristiwa ini di luar akal manusia Mereka lupa bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT Mudah saja bagi Allah SWT memberikan kemujizatan kepada Rasulnya Karena itu orang yang kokoh keimanannya malah semakin mantap Seperti Abu Bakar R.A. Beliau lalu digelari oleh Nabi SAW sebagai As-Siddiq Sudah seharusnya kita merenungi ayat Al-Quran yang mengingatkan kita Untuk menyempurnakan keimanan Termasuk dengan menerima syariah agama ini secara utuh Allah SWT berfirman Ya ayuhalladzina amanu aminu billahi warasulihi Walkitabilladzina zala ala rasulihi Walkitabilladzina zala min qablu Wa mayyakfur billahi wa malaikatihi Wa kutubihi warasulihi Walyaumil akhiri Faqadzola dolalam ba'ida Wahai orang-orang yang beriman Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Juga pada kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya Dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya Siapa saja yang kafir kepada Allah Para malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasulnya Dan hari akhir Sungguh dia telah sesat sejauh-jauhnya Quran Surat Anissa ayat 136 Imam Ibn Kathir menjelaskan ayat tadi Allah SWT memerintahkan kepada para hambanya Yang beriman untuk mengamalkan seluruh syariah Yang dituntut oleh iman berikut cabang-cabangnya Rukun-rukunnya serta pilar-pilarnya Komusimin yang berbahagia Imam Musni meriwayatkan bahwa Pada malam Islami Raj Nabi SAW diberi dua bejana minuman Berisi khomer dan susu Beliau lalu meminum susu Bukan khomer Kemudian Jibril AS berkata Peristwa ini adalah menegaskan bahwa Islam adalah agama lurus Dan sesuai dengan fitrah manusia Mulai dari akidah hingga ibadah Akhlak muamalah hingga politik dan kenegaraan Seluruhnya akan mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia Dan menghilangkan kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan Islam dengan seluruh syariahnya Mustahil mendatangkan penderitaan bagi umat manusia Jika Islam sudah sempurna dan sesuai dengan fitrah manusia Apakah pantas jika masih ada muslim yang lebih percaya pada ajaran Montesquieu Socrates Adam Smith Karl Marx Atau piagam PBB Daripada Islam dengan seluruh ajaran dan syariahnya Padahal Allah SWT berfirman Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki Hukum siapakah yang lebih baik Daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 50 Semua ideologi, sistem, dan ajaran selain Islam Tentu bertentangan dengan makasih dusyarniah Menerapkan ideologi atau sistem selain Islam Pasti akan merusak tatanan kehidupan umat manusia Dan mendatangkan kehinaan di akhirat Allah SWT berfirman Siapa saja yang berpaling dari peringatanku Yaitu Al-Quran Sungguh bagi dia kehidupan yang sempit Dan kami akan mengumpulkan dirinya Pada hari kiamat dalam keadaan buta Quran Surat Toha ayat 124 Kau muslimin yang dirahmati Allah SWT Perjalanan Isra membawa Nabi SAW Ke sejumlah tempat sebelum tiba di Al-Aqsa Imam An-Nasai meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW Dibawa oleh Burok dan Malaikat Jibril A.S. Ke Yasrib atau Madinah Untuk melaksanakan sholat di sana Kemudian Jibril A.S. berkata Taukah engkau, dimana engkau sholat? Engkau sholat di negeri yang baik Kesanalah orang-orang hendaknya pergi berhijrah Hadis riwayat An-Nasai Setelah itu beliau juga diajak pergi ke Bukit Sinai Dan melaksanakan sholat Kemudian beliau tiba di Baitul Mokodas Peristiwa tersebut mengandung dimensi politik Bagi dawa Islam Tidak lama setelah peristiwa Islam Mi'raj Berimanlah serombongan suku Aus dan Khosros Dari Yasrib atau Madinah Mereka lalu berbayat kepada Nabi SAW Di Aqobah Setahun kemudian Yasrib telah siap menjadi tempat hijrah Kaum muslimin Dan berganti nama Menjadi Madinah Al-Munawara Inilah negara Islam pertama di dunia Di sana Hukum-hukum Allah SWT Diterapkan secara sempurna Negara Islam di Madinah Sekaligus menjadi titik sentral dakwah Yang menyebarkan Islam Keseluruh penjuru dunia Termasuk ke Bukit Sinai di Mesir Lalu ke Yerusalem, Palestina Dan seluruh negeri Syam Adapun peristiwa para Nabi dan para Rasul bermakmum Kepada Rasulullah SAW Dalam sholat di Masjid Al-Aqsa Adalah isyarat Bahwa kepemimpinan umat manusia Sudah diserahkan seutuhnya Kepada beliau dan kaum muslimin Tidak ada umat yang pantas memimpin dunia ini Selain umat muslim Tidak ada pula ideologi yang layak memimpin dunia Dan umat manusia Melainkan Islam Karena itu Apakah pantas jika kaum muslim Menundukkan diri Pada kekuasaan pihak asing dan asing Yang malah menjajah mereka Pantaskah pula kaum muslim Tunduk pada kekuasaan Lembaga-lembaga internasional Buatan asing Seperti PBB IMF dan sebagainya Apalagi pada faktanya Semua lembaga internasional tersebut Tidak berpihak kepada kaum muslim Justru malah banyak merugikan kaum muslim PBB misalnya Tidak melakukan apapun Untuk menghentikan agresi militer Pasukan koalisi Pimpinan Amerika Serikat ke Irak dan Afganistan Yang menewaskan ratusan ribu warganya PBB juga berdiam diri Atas aksi genosida Terhadap muslim Palestina Syria Rohingya Uyghur Dan sebagainya Demikianlah Seharusnya Islam dan umatnya Yang layak dan pantas Memimpin dunia Sebabnya Islam Lebih dari sekedar agama spiritual Atau akhlak belakang Islam adalah ideologi paripurna Yang juga mengatur politik Dan kenegaraan Sebagaimana yang dicontohkan Oleh Rasulullah SAW Dan khulafahur Rashidin Bahkan kelak Kekuasaan Islam Akan mengemban agama ini Keseluruh bagian dunia Sehingga umat manusia Berada Dalam naungannya Hal ini Telah dijanjikan oleh Nabi SAW Sungguh Allah telah mendekatkan Bumi ini untukku Lalu aku melihat bagian timur dan baratnya Sungguh Kekuasaan umatku Akan mencapai seluruh wilayah Yang diperlihatkan Kepada aku tersebut Hadis riwayat Abu Dawud Akan tetapi Kepemimpinan ini Tidak mungkin terwujud Melainkan dengan Institusi khilafah Islamia Yang memang telah diperintahkan oleh agama Dan disepakati kewajibannya oleh para ulama Kewajiban ini diantarnya ditulis oleh Profesor Dr. Wahba Zuhairi Pada bab Sultan At-Tanfiz Al-Uliya Al-Imama Bab ini merangkum pendapat para ulama Dari berbagai mazhab Tentang kewajiban menegakkan khilafah Menurut beliau Hanya segelintir kelompok Yang menolak kewajiban mendirikan khilafah Yaitu sebagian kecil Kelompok Khawarij dan Muqtazila Ada pun mayoritas ulama Mazhab Bahkan seluruh ulama aswajah Menyatakan wajib mendirikan khilafah Kaum muslimin yang sama-sama dirahmati Allah Oleh karena itu Mari bersama-sama kita Gunakan momen rojab ini Dalam upaya untuk kembali Mengingatkan pada kaum muslimin Tentang pentingnya kembali umat Islam Kepada Islam secara kafah Pentingnya kembali umat ini Melaksanakan Islam Dalam naungan khilafah Islamia Demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati